Kemen Dikbud Rehistek ini juga punya program pengembangan bakat untuk pelajar. Nah itu boleh nggak sih diceritain, di-share sama kita di sini. Seperti apa sih programnya, Mas? Kita ini membangun suatu pusat khusus namanya Pusat Prestasi Nasional. Karena menurut kita pengembangan bakat itu luar biasa pentingnya bukan hanya untuk anak-anak langsung menjadikan bintang-bintang terhebat di dalam bidangnya, bukan cuma itu. Menurut saya pengembangan bakat itu malah lebih penting lagi untuk memberikan rasa kepercayaan diri kepada anak-anak kita. Bahwa mereka bisa memenangkan sesuatu. Biasa kalah dan itu sudah suatu hal yang nggak masalah. Mereka bisa tahan banting. Dan juga untuk menemukan motivasi di dalam dirinya. Bukan motivasi yang karena dimarahi orang tua atau karena teman-temannya semuanya berprestasi. Jadi bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Dan hanya bakat itu yang biasanya menemukan motivasi dari dalam dirinya. Makanya Pusat Prestasi Nasional itu kita udah lebih dari 190 ribu peserta didik yang berkompetisi di tingkat wilayah. Ini selama pandemi loh ya. Ini selama pandemi di tahun ini. Dan lebih dari 18 ribu peserta didik itu berpartisipasi di kejuaraan tingkat nasional. Jadi benar-benar kita dorong dengan semua tantangan. Bahkan karena semangatnya luar biasa dari adik-adik pelajar, ini museum rekor dunia itu muri itu memberikan apresiasi sama Pusat Prestasi Nasional. Karena kita kompetisi dan festival dengan peserta terbanyak yang dilaksanakan secara daring. Jadi itu cukup satu achievement yang saya sangat bangga gitu bahwa semangatnya anak-anak untuk berkompetisi dan jiwa kompetisi itu masih terus membara gitu lah ya di masa yang penuh tantangan seperti ini. Jadi menurut saya itu pentingnya. Bukan hanya biar mereka jadi jagoan. Saya selalu harus bilang ini bukan nyambung nanti kalau bakatnya ini nanti karirnya di sini. Saya kayak Pak Nana bilang itu. Itu nggak selalu nyambung. Tapi kuncinya adalah untuk menyalakan lilin motivasi. Menyalakan lilin kepemimpinan dalam mastery gitu. Saya bisa menguasai suatu bidang. Saya bisa melakukannya kalau saya taruh fokus dan energi saya di sini. Nah kalau semua anak punya, kalau lilin itu nyala di semua anak, itu luar biasa dampaknya untuk masa depan mereka. Mereka akan percaya diri dan nggak selalu terbuai dengan berbagai macam suara dan panggilan atau tarikan ke kiri ke kanan dari masyarakat kita. Apalagi di era digital. Mereka akan teguh dalam pendirian mereka dan apa yang hati mereka inginkan itu yang mereka lakukan. Nah itu sebenarnya. Passion dan bakat itu intersectionnya itu di situ. Wow ini menarik banget ya. Aku pengen bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu ini ada sebuah video, sebuah tayangan tentang program festival dan loba seni siswa nasional dari Kemendibut Ristek. Halo Sobat Persasi. Kita berbangga ya tahun ini kita masih bisa menyelenggarakan festival loba seni siswa nasional tahun 2021. Dan kita terus nanti saya berharap ini bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik semua yang merasa diri pandai dan kreatif di bidang seni dan budaya untuk tetap mengaktualisasikan potensinya dan kemudian meraih prestasi. Kita ingin tetap adik-adik memelihara mimpi adik-adik semua tetap meninggikan mimpi-mimpi adik-adik semua kemudian adik-adik memiliki talenta dan kemudian kita terus mengajak adik-adik semua untuk berpetualang dan menyiapkan diri untuk mesendapan yang lebih baik. Potensi dan bakat adik-adik di bidang seni adalah modal yang sangat berharga untuk terus digali dan kita memiliki hasanah kebudayaan sebagai sumber inspirasi kreatifitas dari adik-adik sehingga insya Allah adik-adik akan menjadi pemain-pemain penting di industri kreatif kita yang mendukung dan menjamin kebudayaan kita tetap tumbuh, berkembang dan didukung oleh talenta-talenta yang hebat dari adik-adik semua. Kita juga sangat bangga dan berbahagia melihat bagaimana karya-karya kreatif dari adik-adik semua baik di seni pertunjukan maupun di seni penciptaan tahun ini semakin beragam, semakin bagus, semakin hebat dan kita optimis dengan karya-karya adik-adik itu adik-adik terus belajar untuk memperkuat diri adik-adik semua dan kemudian menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa adik-adik adalah generasi emas yang kreatif pelajar Pancasila Indonesia tetap berprestasi dari rumah lakukan ini dengan penuh integritas karena jujur itu juara Halo Indonesia, perkenalkan nama saya Ardia Putri Gita Asmara saya biasa dipanggil Putri Gita saat ini saya berusia 15 tahun saya adalah salah satu siswi kelas 11 di SMA Kristen Sabunetro dan saya berasal dari wawah menyanyi merupakan kegiatan yang saya sukai sejak kecil karena menunjukkan saya dapat mengekspresikan diri dan mengisi waktu ruang dengan kegiatan yang berusia dan menganilah yang membawa langkah saya di biasa motivasi saya mengikuti ajang atau S2 ini melakukan soal putri dan di kristi Indonesia tersebut adalah untuk mengukur dan menjalin penampuan serta bahkan saya di bidang-b bidang dengan mengikuti ajang tersebut saya ingin melakukan pengalaman dan menambah kegiatan-kegiatan dari seluruh pusat darah dan juga saya ingin melakukan pengalaman sehingga saya akan dapat mengekspresikan diri yaitu menjadi profesional sejarah ini inilah cara saya dalam mendapatkan diri kita berprestasi kalau kamu selamat menikmati